Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel youtube Taretan penghobi bonsai bersama saya disini Fajar Maulidi Ahmad Terima kasih kalian sudah mengklik video ini Dan terima kasih buat kalian yang sudah mensubscribe channel ini Di video kali ini saya akan Mempercantik atau memperindah Daripada bahan bonsai wahong ya Nanti saya akan mengokulasi atau menyetiknya dengan Pohon sancang Oke kita kasih intro dulu Taretan Jadi Taretan ini adalah penampakan Daripada Bahan bonsai ya Penampakan awal sebelum dieksekusi Jadi mari kita eksekusi Taretan Kita lihat dulu Mana yang akan dipotong Diputar-putar Karena saya berhubung Tidak ada tremor untuk berputar-putar Jadi saya Putar dengan manual Taretan Oke kita akan eksekusi Oke kita langsung eksekusi Kita potong bagian yang tidak akan digunakan Taretan Jadi inilah Agak kesulitan ya Taretan Karena memang ini gergajinya sangat besar Bukan gergaji untuk memotong ranting Jadi ini gergaji untuk memotong Dahan yang besar Tapi saya gunakan memotong dahan kecil Jadi agak kesulitan Taretan Kita gunakan gunting saja Nah begitu Oke Taretan lanjut Jadi saya akan memotong Bagian-bagian yang tidak akan digunakan Dari pada bahan bonsai Wahong ini Taretan Jadi bahan bonsai wahong ini Taretan Kemarin dibuang oleh teman saya Jadi saya pungut Taretan Untuk dipercantik di rumah Jadi ini sudah beberapa minggu Ditanam oleh Saya jadi langsung disetek Dengan pohon Sancang Saya sangat berhati-hati Taretan Untuk memotongnya Karena sudah ada Sambungan daripada bahan bonsai Sancang Takutnya Karena sudah menempel Takutnya patah lagi Taretan Jadi saya harus Menyambungnya ulang Oke Sambil simak videonya ya Taretan Selamat menikmati Sambil simak videonya ya Taretan Ini sudah tidak bisa digergaji Taretan Tidak terjangkau dengan gergaji Jadi saya pahat saja Taretan Untuk lebih memaksimalkan Daripada Bentuk bahan bonsai Taretan Nah Berhubung Taretan Tadi Portnya mengalami tragedi pecah Taretan Jadi saya bongkar saja semuanya Ini adalah penampakan hasil Daripada bahan bonsai Wahong Yang sudah Di reposisi Atau dibentuk ulang Taretan Ini penampakan dari belakang Setelah dipahat-pahat ya Taretan Nah Saya sudah Menanamnya kembali di Poli bag Taretan Berhubung potnya pecah Jadi Saya siram Berhubung potnya pecah